yo what it up, back with me Ezron and welcome to our channel tunggu dulu tunggu dulu spike, here, here tunggu, tunggu, mau duduk here, here, here sit, sit, sit nala, nala nala kamu sini, sit stay ok, today we're gonna do a Q&A stay stay ok guys, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari instagram ya gue akan jawab, tunggu dulu nala aduh, aduh 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 spike, here here, here stay, stay nala, nala stay ya eh apa? tunggu dulu sit 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 good boy good girl okay, stay down spike down spike kutu down good boy hey hey jangan tidur op 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 sini sama kita aja stay 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 Nala Nala juga tenang Nala kamu juga tenang Nala juga tenang ya oke, kita mau jawab pertanyaan dari Teros Diana sama Felicia Maudi stay Nala stay 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 yang ngelatih Nala sama spike itu siapa abis itu Nala sama spike di training sendiri atau ada trainernya bagi tips dong buat ngelatih husky kak oke jadi gini yang ngelatih spike sama Nala itu gue sendiri kita nggak ada trainer tapi kecuali kalau misalnya untuk latihan dog show ya latihan dog show itu beda sama latihan obedience latihan dog show itu kita butuh handler orang yang bisa ngebawa anjing kita itu jalan di atas ring gitu jadi otomatis pelatihnya pelatihnya beda oke pertanyaan selanjutnya balik lagi dia stay stay spike sini dong kamu tunggu dulu stay 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 pertanyaan selanjutnya ya dari carolina sari sama naufal abiyu sampai kapan Nala harus tidur di kandang kak terus sampai kapan Nala bakal di kandang terus kayak zron kasihan kan si cantik bobo sendiri jadi gini justru banyak temen-temen aku yang anjingnya nggak di kandangin akhirnya berakhir nggak baik buat si anjingnya karena fungsi kandang itu banyak kalau untuk anjing besar kayak si spike sama si Nala fungsi kandang itu untuk menjaga kaki belakang mereka itu yang terutama terus yang kedua adalah fungsi kandang juga menjaga mereka pada saat masih kecil nggak gigit-gigit sembarangan jadi kalau pada anjing itu pada semua anjing ya pada saat mereka umur 3 bulan sampai umur 8 bulan mereka akan gigit-gigit sembarang kenapa? karena giginya gatel nah pada saat mereka gigit-gigit sembarang itu banyak virus-virus yang kita nggak bisa kontrol gitu akhirnya menyebabkan kadang-kadang anjing kita kena laptop kena parvo dan sakit sampai kasus perberatnya bisa mati gitu oke next ya stay saya Nala stay Spike dan Nala kenal atau nggak sama Snowa The Golden dan Snowy The Golden anjingnya Kak Bima Aryo tolong dijawab ya Kak Edron kenal bang berapa terus ini ada dari Bagas triple three bang berapa hari sekali ngajak Spike sama Nala main nah Spike sama Nala itu main minimal 2 hari 1 kali Spike lagi QnA minimal 2 hari 1 kali itu sama kayak ngajak mereka olahraga juga oke terus dari Dina Dina underscore Dina Kak gimana sih cara agar hewan yang kita pelihara itu nggak jamuran karena kan di rumah aku tuh suhunya lengkap tolong dijawab gini untuk ngejaga hewan nggak jamuran stay Spike tunggu dulu eh jangan-jangan eh aduh 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 solong dulu eh ini lagi QnA eh aduh Spike tunggu dulu iya bentar caranya caranya anjing kita itu harus setiap pagi dikeluarin kenapa? karena vitamin D nya bisa didapet dari masa hari sama kayak bayi harus dijemur anjing kita juga bagus untuk dijemur pada jam jam 6 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9 gitu antara itu oke itu caranya ya supaya anjing kita nggak jamuran kalau misalnya cuaca lagi lembab Spike dari Cikosky sorry Cikosky Nala atau Spike pernah bosen nggak sama makanannya dan jadi milik-milih kalau makan terus gimana cara mengatasinya ya oke jadi gini Nala sama Spike itu gue kasih makannya itu bener-bener teratur ada takarannya dan itu mencegah mereka untuk tidak bosen sama makanannya karena kalau misalnya kita nggak teratur kita kasih makan mereka terus mereka kenyangan itulah yang menyebabkan mereka bosen sama makanannya oke pertanyaan selanjutnya setelah kita mengembalikan Spike dan Nala ke posisinya stay do tunggu dulu bos tunggu dulu ya bentar ya bos tunggu ibu bos juga tunggu jangan tunggu aduh guling-guling kayak mau perang kamu Nala Nala tunggu dulu spike aduh spike 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 spear makannya tunggu spike sini eh sini cemimpi cempa cempa ne wère spike 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 cepe cempa sini 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 down down Dah, dah stay Oke, pertanyaan selanjutnya Dari Wandi Bang, kalau malamut udah tumbuh dewasa Kenapa nggak bisa nyatu sama anjing lain Jadi gini, malamut itu Adalah anjing yang dominan Salah satu anjing yang Dominasinya itu paling tinggi Di antara ras-ras anjing lain Jadi kalau misalnya dia dari kecil Nggak digabungin, abis itu udah gede Ketemu lagi sama-sama jantan Kemungkinan besar akan berkelahi Selanjutnya ya Dari Jack Falda Malamut Gimana caranya Mengatasi anjing jantan yang protektif Atau dominan, apalagi ketika Nggak ditumpul bareng anjing yang lain Apa yang harus kita lakuin Karena sempat terlihat klok Yang sepaik sama Nala ke Dokpa Terus ada anjing jantan yang udah ke Tinala Sepaik langsung marah Nah, itu juga caranya agak tricky Sebenernya, karena yang kayak gue bilang Kalau malamut itu, mereka dominasinya Sangat tinggi sekali Jadi Kalau gue sih lebih memilih Menghindar dari provokasi Ketemu anjing jantan lain Kalau gue Karena Jujur gue udah lumayan Strik Dan udah lumayan ketat Ke si Spike Supaya untuk mencegah dia berantem Tapi tetap aja Kalau dia ketemu anjing jantan lain Dia akan berantem Oke Kak, coba ajak Spike ke mall Dia bakal rusuh nggak ya Dari Rini Adelina Oke, nanti kita akan buat Vlognya Si Spike sama Nala Jalan-jalan ke mall Mereka rusuh apa nggak Oke Selanjutnya Dari Christine Spike sama Nala Kalau lihat strangers Yang megang Ngelus Dan ngedeketin mereka Biasanya mereka marah Atau gimana, Kak Spike sama Nala itu Dari dulu Sampai sekarang Nggak pernah sekalipun Ngegigit orang Dan mereka Kalau misalnya Ada strangers Yang megang juga Mereka akan biasa aja Bener-bener kayak Nerima dan welcome Sama strangers itu Makanya gue juga harus Hati-hati Kalau misalnya Ada strangers Nggak dikenalnya Datang ke rumah Karena si Spike ini Dia Baik banget sama orang Nala juga baik banget Sama orang ya Bukan sama Anjir Oke Dari Alfra Fawji Kalau happy Nala Ikut jalan-jalan Sama handel Spiker Suka rusuh nggak sih Kayak di rumah Kalian kan udah liat tuh Video yang baru tuh Nala pertama kali Travelling Yang dia jalan-jalan Ke Bandung Kebetulan banget sih Si Nala Kalau misalnya Travelling Dia nggak rusuh Dia cepet banget Teradaptasi Dia pintar banget Pintar banget Kamu juga Pintar banget Jadi dia nggak rusuh Oke Stay Selanjutnya Dari Rizal Kak Ezron Jujur Lebih sayang Humble Spiker Atau Happy Nala Soalnya Cara ngomong Kakak tuh Agak sedikit Berbeda Ke mereka Berdua Pernah nggak sih Kak Ezron Marah sama Salah satu Dari mereka Soalnya Aku nggak pernah Lihat Kak Ezron Marah sama Mereka Kalau ditanya Lebih sayang Mana Sayang Dua-duanya Tapi Beda tipis Lebih sayang Ke Spike Dikit Karena kan Si Spike Ya gimana pun Dia lebih lama Sama aku Cuman Sayang banget Kedua-duanya Kalau marah Pernah marah Kalau misalnya Si Spike Udah bener-bener Buat kesel Banget Sama kayak Misalnya Dia Nggak sengaja Kencing Di dalam rumah Itu Amel Ada nggak si Kak Yang mau beli Spike Terus Kalau ada Jawaban kakak Apa dari Rahma As Ada Yang pernah Mau beli Spike Mungkin Kamu juga bisa Sekali nonton Video Yang kita Storytelling Yang waktu Spike ditawar Seharga 250 juta Oke Selanjutnya Dari Amel Apa Aja Yang Dipersiapin Kira-kira Kalau Ngajak Spike Atau Nala Pergi traveling Nah Ini Pertanyaannya Bagus Banget Jadi Gini Spike Sama Nala Ini Seperti Yang Kita Tahu Dia Adalah Anjing Berjadis Alaskan Malamut Alaskan Malamut Itu Adalah Anjing Yang Harus Lebih Extra Perawatannya Terutama Di Suhu Panas Jadi Persiapannya Banyak Persiapannya Adalah Bawa Botol Minum Yang Berlebih Untuk Mereka Supaya Mereka Bisa Minum Lebih Kalau Mereka Basah Healernya Dari Healernya Bisa Kita Lab Supaya Nggak Janguran Nggak Lebak Terus Juga Bawa Rantai Jangan Lupa Karena Kalau Nganjih Kayak Si Spike Sama Nala Ini Kalau Misalnya Lagi Dingin Dia Energetic Banget Jadi Rantai Itu Mengguna Untuk Menjaga Mereka Supaya Mereka Bisa Kita Kontrol Oke Selanjutnya Oke Dari Christy Atiyah Nala Atau Spike Pernah Ikut Champion Nggak Bang Atau Ada Rencana Nggak Mereka Mau Diikuti Champion Kebetulan Banget Kamu Nanya Si Spike Itu Dari Umur 17 Bulan Dia Udah Indonesian Champion Nah Jadi Kalau Misalnya Si Papanya Nala Dia Alaskan Malamut Nomor Satu Di Indonesia Pada Saat Ini Si Spike Pernah Jadi Alaskan Malamut Di Indonesia Yang Nomor Satu Pada Saat Yang Sebelumnya Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Navya Maggie Tunggu Spike Would you Allow people From India To see Spike Nala Please Welcome To Indonesia And Of course Most definitely You can You can See Spike Nala Oke Next Question Dari Azir Dari Az 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 Kalau Gak Salah Az Az Ini Udah Lumayan Lama Juga Follow Spike Thank you Buat Perhatian Bulu Spike Kok Jadi tipis Yes Benar Bulu Spike Jadi tipis Karena Selain Dari Proses Shading Dia Si Spike Juga Sepet Kena Alergi Yang Baru Baru Ini Udah Berhasil Kita Tanganin Jadi Sekarang Si Spike Udah Mulai Recover Bulunya Udah Mulai Tebel Udah Mulai Tebel Kembali Spike Nala Here Boom Comeback Spike Here Stay Stay Ya Oke Dari Anissa Putri Untuk Dry Food Biasanya Spike Menghabiskan Berapa Kilogram Dalam Satu Minggu Kalau Dalam Satu Minggu Itu Spike Menghabiskan Sekitar 10 Sampai 15 Kilo Oke Oke Dari Kavit Kak Kelebihan Spike Sorry Kak Kelebihan Sifat Nala Yang Spike Belum Tentu Punya Ada Apa Nggak Ada Kalau Nala Itu Dia Lebih Humble Dan Lebih Cint 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 Ya Nala Itu Lebih Humble Dan Lebih Mudah Akrab Sama Orang Yang Baru Karena Si Spike Jujur Lebih Sombong Dari Jennifer Agustin 777 Nala Kapan Ketemu Papanya Si Draco Lagi Kapan Nerusin Jejak Papanya Jadi Alaskan Malamut Nomor Satu Di Indonesia Sun Gue Harap Nala Ini Kan Sekarang Dia Umurnya Belum Satu Tahun Nanti Kalau Udah Di Atas Umur Satu Tahun Gue Pengen Ngikutin Nala Di Dog Show Makanya Gue Njaga Kaki Belakangnya Dengan Gue Taruh Di Kandang Supaya Disiplin Jadi Kaki Belakangnya Itu Nggak Rusak Oke Thank you Banget Buat Yang Udah Nonton Videonya Buat Yang Suka Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Ke Channel Youtube Kita Kasih Dukungan Buat Kita Buat Yang Udah Thank You Banget And We See You Guys On The Next Video Bye 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 Waduh 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 Tunggu 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 Jangan Smacklona Sekarang Bro 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 Blah, 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 blah.